Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Naza Kartika Nah, di video kali ini Aku mau bikin seblak bunda Soalnya hari ini Lagi hari hujan, dingin-dingin gitu Enaknya kita makan yang anget-anget Oke, stay tune terus ya Intro 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 Ini dia bahan-bahan Untuk pembuatan sebelahnya ya bun Disini ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Ada kencur Ada sosis Satu butir telur Kerupuk Daun bawang Dan kol Disini aku juga memakai merica bubuk Sama penyedap rasa Bahan tambahannya Aku juga menggunakan mie Jadi bun Ini bumbu yang sudah dihaluskan Bumbu yang dihaluskan Ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Dan kencur ya bun Selanjutnya Bumbunya akan kita tumi Intro Intro Jadi aku bikin sebelahnya untuk dua porsi ya bun Kita tumis-tumis dulu sampai harum bumbunya Kita tambahkan sedikit air Kita masukkan kolnya ya bun Sayur kol Sayur kol Kita aduk-aduk Sekarang kita masukkan air ya Masukkan air secukupnya aja ya Kalau mau berkuat bisa dibanyakin Kita tunggu sampai mendidih Baru kita masukkan mie-nya Sudah mendidih nih bun Kita masukkan mie-nya ya Kita masukkan kerupuknya juga ya Jadi kerupuknya aku rentang dulu ya bun Biar kerupuknya lembut Kita tambahkan telur ya bun Telurnya kita kocok dulu Terus dimasukkan secara perlahan ya Kita masukkan daun bawangnya dan sosisnya ya bun Terakhir kita masukkan penyedap rasa dan merica bubuk ya Kita aduk-aduk Terus kita cicipin ya bun Terima kasih telah menonton Nah bun Itu tadi resep sebelah homemade buatanku Bunda sudah bisa memperhatikannya di rumah masing-masing ya Oke bun Terima kasih Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku dulu Biar bisa terus berkembang dan berkarya Oke see you on next week video Bye bye